Hai kawan-kawan semua kembali lagi di channel YouTube saya Senanggir channel Oke di video kali ini saya akan kongsikan satu tutorial untuk membuat jebakan monyet atau kerah jadi sistem jebakan ini adalah sistem jebakan monyet yang selalu digunakan di kampung kami Oke Oke jadi disini sudah pun saya sediakan tempat untuk saya memasang jebakan monyet kita ada kayu kita ada sebatang kayu disini yang kita tengkatkan seterusnya kita akan tumpangkan kayu sebatang kayu ini di batang kayu yang masih hidup Oke jadi disini kita sengaja melebihkan batang kayu ini sedikit panjang dan sengaja kita letakkan tongkat di bagian tengah supaya di bagian sini kita tidak akan letakkan apa-apa tongkat kayu supaya nanti kita mudah untuk memasang jebakan monyet di bagian sini oke oke seterusnya kita akan memerlukan satu bahan yaitu ini adalah tali hutan oke tali hutan yang telah saya ambil tadi dan saya lilitkan seperti ini Oke saya lilitkan seperti ini dalam bentuk bulatan dan kita ada dua disini lagi saya telah menyiapkan satu lilitkan tali hutan juga Oke tali hutan ini saya ambil dari akar kayu Oke jadi kita akan buat seperti ini oke langkah seterusnya yang perlu kita buat adalah kita akan memasukkan kedua-dua lilitkan tali hutan ini disini oke kita akan memasukkan seperti ini Oke jadi batang kayu yang telah kita pasang mempunyai lebihan yang kosong di bagian sini Oke jadi di bagian lebihan kayu ini atau batang kayu ini sengaja saya kosongkan supaya nanti monyet atau kerah tidak mempunyai laluan lain kecuali dari bagian sana oke dari bagian sana untuk mengambil lumpan yang kita akan simpan disini nanti Oke seterusnya kita akan memerlukan sepatang kayu oke sepatang kayu yang sepanjang 10 kaki dan mempunyai size sekitar size sini oke dan kayu yang hendak kita pilih hendaklah keras dan mempunyai elastic yang kuat oke jadi kayu ini kita gunakan sebagai picu untuk oke jadi kita akan mempunyai kita oke 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 jadi tali yang saya gunakan untuk kali ini saya menggunakan tali pancing oke tali pancing ini adalah ukuran 35 oke dan ini sudah cukup untuk menjebak monyet dan saya sudah pastikan tali pancing ini sangat kuat untuk melakukan penjebakan monyet oke 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 jadi tali ini kita akan ikat di kayu ini oke kita akan ikat tali pancing ini di picu kayu jabakan yang kita gunakan oke penjebakan нож yang ditempel di atur MI oke seterusnya kita akan lihat sudah diwan perlukan satu batang kayu kecil oke satu batang kayu kecil dengan selai tali oke tali ini kita akan ikat di bagian picu oke kita akan ikat disini dan kayu kecil ini kita akan ikat di di ujung oke kita akan ikat di ujung ini selamat menikmati oke jadi tali kayu kecil yang kita ikat menggunakan taliutan tadi oke yang ini oke ujung kayu kecil ini kita akan sangkutkan disini oke kita akan sangkutan disini oke kemudian gulungan taliutan ini kita akan letakkan disini oke oke kawan-kawan jadi tali tali pancing kita atau tali jebakan yang kita gunakan dan daripada pancing ini kita pasang seperti ini kawan-kawan oke disini saya sengaja untuk membuat tempat sangkutan untuk saya memasang tali pancing ini oke jadi tali pancing kita akan pasang seperti ini seperti ini oke jadi tali jebakan kita kita akan pasang seperti ini oke dengan menggunakan umpan pisang oke jadi umpan pisang ini kita akan letakkan disini oke kita akan letakkan dimana dimana kita telah membuka tali jebakan kita disini kita letakkan di atas tali jebakan kita oke oke jadi yung panini kita akan ikat menggunakan tali oke tali apa saja boleh tapi buat masanya ini siya menggunakan tali pancing kita akan ikat oke oke jadi disini saya sudah melincat umpan pisang ini yang nanti kita akan letakkan disini oke 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 jadi umpan kita atau umpan pisang kita kita akan ikat disini umpan pisang kita selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati